Masih bareng gue, Siva Andrea Cho di Dunia Games Journal Game yang akan memberikan informasi seputar individu pro player dan juga tim esport yang mungkin kalian belum tau. Nah gamers, di video kali ini gue pengen ngebahas salah seorang pro player yang baru aja memenangkan kejuaraan M4 World Championship kemarin. Siapa lagi kalau bukan explainer dari Eco Esports, bener banget, Sanford Gamers. Pastinya di antara kalian ya, banyak yang penasaran sama pro player dan juga fakta dari seorang Sanford. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita bahas dari yang pertama. Let's go! Yang pertama, profile Sanford. Sanford memiliki nama asli Sanford Marin Vinoia yang lahir pada tanggal 24 Juni tahun 2006. Yap, bener banget nih, gamers. Saat ini ia baru aja genap berusia 16 tahun. Menjadikannya salah satu pemain termuda yang berlaga pada kejuaraan M4 World Championship. Mengawali karir di tahun 2021, ia bergabung dengan Next Play Evos dan sempat hiatus selama 6 bulan. Ia kemudian langsung bergabung dengan Eco Esports dan mendapatkan kepercayaan mengisi exp-laner bersama dengan tandemnya yaitu Kurt Z. Setelah bergabung dengan Eco Esports, ia sering banget dimainkan dalam roster dan menjadi bulan-bulanan tim lawan bersama dengan Baby Cutie. Yang kedua, jadi salah satu yang termuda di M4. Baru aja genap berusia 16 tahun, membuat Sanford menjadi salah satu exp-laner termuda yang ada di M4. Namun, segala keraguan para fans dan juga penikmat esports berhasil ia tangkis lho. Hal itu dibuktikan Sanford saat menjadi Star of the Day sebanyak dua kali saat knockout stage di hari ke-6 dan juga ke-8. Ia terkenal sangat amat menyeramkan saat menggunakan hero-hero seperti Benedetta, Pakito, dan juga Lapu-Lapu. Beberapa kali musuhnya melakukan respect band terhadap hero-hero ini agar Sanford tidak bisa menggunakannya. Puncaknya saat ia menggunakan Lapu-Lapu di M4 memiliki 100% win rate selama M4 World Championship berlangsung. Pencapaian yang sungguh-sungguh sangat hebat dari Sanford. Dan tentunya membawa Ico Esports menjuarai M4 World Championship. Salud deh buat Sanford! Yang terakhir adalah prestasi Sanford. Memang nggak bisa dipungkiri sih gamers bahwa Sanford dan juga Ico Esports merupakan rising star yang baru aja naik down di tahun 2022. Belum banyak prestasi yang bisa dibanggakan sebelum M4 bergulir. Sanford dan juga Ico Esports baru aja menjadi runner-up MPL Philippines Season 10 setelah kalah dari Blacklist Internasional. Namun Sanford belajar banyak dari kekalahan tersebut. Dan terbukti ia berhasil menjuarai M4 World Championship setelah mengalahkan musuh bubu yutannya yaitu Blacklist Internasional. Saat ini bisa dibilang Sanford adalah salah satu eksplainer terkuat di dunia pada game Mobile Legends. Bersama dengan Ico Esports, versinya akan ada banyak prestasi yang bisa diukir Sanford di tahun 2023 ini. Mari kita tungguin aja ya gamers! Oke deh gamers, itulah tadi beberapa fakta dan juga profil singkat dari seorang Sanford. Mana nih di antara kalian yang ngefans juga sama eksplainer termuda yang satu ini? Boleh komen di kolom komentar, tambahin fakta-fakta yang kalian tahu. Dan sebelum gue undur diri, jangan lupa buat klik like dan juga subscribe akun youtube kita. Dan follow tiktoknya di duniagames.co.id Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Nama gue si Pak Andrea Cho and bye-bye gamers!